ah, kau mahluk, apa kau mahluk kau kabah hukum mana yang gari tepung tinggi ibu kabah hukumnya baru SMS-an aku sama sekedam itu mana yang hadir gak dikenalnya aku baru kuat kau dari Jepang tadi malam dengan nasi begini, di Miami ya salam nanti sumut gak ada ya, sumut beda saya tampain ilustrasi dulu Surabaya, Jawa Timur DKI, mana kau tadi ternambat kau, mana orang DKI dah, udah hilang tadi deh kau datang sesudah dibuka ya, mau pulang ya padahal DKI paling dekat negara ini aneh, udah DKI ternambat saya orang pusat aja paling cepat datang teh belum datang peserta, saya sudah datang kau betul ya, temen tinggi jadi Bapak-Ibu yang terhormat pernah daerah itu punya kasus ya DKI Sumut, Kota Medan dan Surabaya tentang apa? pipanisasi saya udah buat pasalnya kalau gak kurealisasikan mati aku tiba-tiba itu tiba-tiba itu mulai besok pagi hibah bantuan dan luar negeri yang gak kena pajak jangan ditantah migrasi yang pangkat letnan itu di Belawang di Tanjung Tanjung Mas sama Tanjung Tanjung Per gak ada itu namanya barang hibah bantuan pemerintah ditantah kami yang akan di pusat menyelesaikan jadi ketika JK memberi bantuan pipanisasi halo mana kau dikai jangan lagi Belanda itu laki-laki sama laki-laki dari Polesahkawi gak bicara sama laki-laki sama perempuan gak apa-apa ya jadi pipanisasi ini begitu JK menyumbangkan ada satu kilometer lebih dia serba salah JK gak mau menyerahkan kalau belum ada dokumen pemberian apa namanya itu DP penyerahan nah si DKI si Surabaya si Sumut itu gak berani mau dijual kiloan apa-apa karena si Jepang belum ngasih ini bermasalah lagi karena mengganggu lingkungan biaya perawatan nah bawa ke Mbak Dillah saya rapatkan saya panggil biro umum terima dulu Mbak Yu kalau nanti kita serahkan ke daerah selesai itu di pasal 38 di BP 28 ngapa ini super sulit ini makanya dikatakan di Undang-Undang 23 Menteri Dalam Negeri adalah apa koordinator penyelenggeran pemerintahan di daerah Kementerian Dalam Negeri adalah waduh gak berapa aja ya sudah lah pokoknya itulah kemandannya bersinergi dengan kawan-kawan sektoral lainnya kesehatan perdegangan BUPR harus ada koordinatornya kawan-kawan kalau gak semua menjarak baik udah-udah bisa ada di sini pasalnya mau kita ha? udah mulai ya baik Bapak Ibu yang terhormat tugas kami di Jakarta ini hanya 6 mini aja biar Bapak tahu pertahanan keamanan sudah ini dia kenapa harus kami memegang ini Bapak pegang menciptakan senjata Bapak menciptakan senjata perang beli ibu menciptakan apa monitor fiskal ibu mencetak uang Bapak mencetak uang beli ini siapa tahu di tinggir ini ambil alih busa gitu ya nah agama gak ada itu 21 23 4 5 6 7 8 11 11 apa yang rebut kali kita oh itu yang punya bu tersebut saya ingin pegang itu yang punya bu baru justisi Bapak lihat mahkamah 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 konstitusi semua di kami peredilan tinggi ada di provinsi toko dari kota dari tempat Bapak peredilannya yang terakhir bendera merah itu tanggung jawab kami tugas kami itu Bapak ke luar negeri kemana S2 S3 D3 D4 mau menandatangani transaksi di luar negeri mau dapat bantuan di luar negeri selamat malam pak dari mana itu jawabannya kelihatan berpurdata dari PPR juga PPR yang di di Patimura kan di Ampor di mana di Kabupaten mana di Kabupaten mana di Kabupaten mana saya tanya PPR ya tiba-tiba lebih tahu di mana Kabupaten mana selamat datang baik ini tugas kami Bapak-Ibu yang terhormat saya lengkapi sedikit dan Ibu Bapak yang sudah tahu silahkan melengkapi concure konkuren kerjasama orang Medan bilang sama-sama kerja sudah concure apa saja kita pekerjakan sendopang yang mampu dikerjakan pilih pusat dan jangan lupa terakhir ini sudah keluarga itu tadi PP3 2018 sorry PP3 2018 2018 19 disana semua pemerintah itu ada di Provin ya IG 19 baru keluarga jadi apa-apa middle level itu Provin nah